Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman hari ini saya selalu terima kasih yang sudah hadir di pagi ini saya ingin berbicara tentang warna-warna para pekerja migran ya warna-warni pekerja migran dari semua curhatan yang sorry masih serah ya dari semua curhatan yang ada itu kita memiliki saya bisa mengatakan bahwa banyak sekali warna pekerja migrannya, jadi tidak hanya yang indah-indah saja ada yang sulit, ada yang kecewa, bahkan ada yang sangat terluka, bahkan hancur bahkan sampai nekat melakukan di luar pikiran kita seperti melakukan hal-hal yang yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya, itu apakah ada? ada semua orang mengatakan sama saya kenapa harus mengangkat yang jelek, sementara masih banyak yang bagus, oke kan saya selalu katakan hidup ini penuh warna jangan terfokus pada satu warna saja kita punya banyak warna dalam hidup ini saya tahu di luar sana ada warna putih tapi jangan lupa juga di luar sana juga ada warna hitam warna merah, warna biru, warna abu-abu dan juga warna pelangi bahkan warna ungu sering hadir dalam hidup kita jadi buat teman-teman yang selama ini memberikan kritik dan saran sama saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali karena warna-warna itulah yang membuat hidup kita lebih bergairah lagi ya lebih berarti lagi jadi terima kasih sekali yang memberikan dukungan bahkan memberikan apa ya informasi ya Mbak Ririn ya yang sudah hadir awal sekali Mbak Mimi Rere terima kasih juga jadi ini apa ya ingin saya katakan pada teman-teman bahwa hidup ini penuh penuh dengan warna jangan terfokus sama satu warna saja dengan adanya podcast ini saya ingin memberitahu kalian bahwa di luar sana itu banyak sekali kejadian yang di luar yang dalam pikiran kita di luar ada dalam pikiran kita kita gak pernah berpikir bahwa seorang ibu-ibu itu akan jatuh cinta berumur 56 sampai umur 60 jatuh cinta sama laki-laki berundung umur 23 apakah gak boleh? ya boleh tapi kalau dinikahin beneran gak apa-apa tapi masalahnya cuma digrogotin uangnya terus ditinggal itu yang membuat saya sedih jadi gak ada masalah dengan cinta tersebut menjadi masalah saat ditipu ya saya tidak mempermasalahkan cinta saya juga tidak mempermasalahkan kalian pacaran dengan anak majikan atau kamu pacaran dengan majikan gak ada masalah menjadi masalah saat kalian cuma dibuat alat pemuas napsu plus jadi pembantu itu yang saya gak terima dari situlah saya mengungkapkan dan juga sebagai pelajaran buat yang lain terima kasih yang sudah hadir jadi jadi saya itu tidak pernah menyalahkan keadaan mbak apa yang sudah terjadi itu kita tidak bisa apa ya ngamuk terus apa ya kayak saya gak tahu harus ngomong apa tapi yang belum terjadi menjadi mawas diri bahwa itu nyata dan ada karena itulah berhati-hati di dalam setiap tindakan mbak Parmi Sunarto yang sudah hadir mbak Sulis mbak Sulis Saida Mbak Maida Puspita terima kasih yang sudah absen jadi kalau saya memberikan informasi tentang kenyataan hidup yang ada di Hongkong ya jangan baper itu yang cerita bukan saya itu teman-teman kita kenapa mereka bercerita karena mereka tidak ingin kalian mengalami hal yang sama udah cukup dia gitu loh kan saya selalu katakan investasi itu tidak berupa uang saja informasi juga merupakan investasi juga karena tidak ingin saudara-saudara yang lain mengalaminya bener gak sih oke mbak Ruswati terima kasih mbak Fabian Saputra majikan hanya butuh tempat pembuangan sperma gak usah terlalu pede mencintaimu ya itu kan pendapat kalian pendapat kalian satu persatu saya tidak bisa bilang apa yang kalian sampai itu bener kadang ada majikan yang bener-bener mencintai tapi dari pengalaman yang ada mbak Winatul terima kasih ya seperti itu kita cuma pemuas nafsu saja kita sebagai pembantu dan juga pemuas nafsu saya sudah mengingatkan kalau dia mencintaimu dia akan menikahimu tapi kalau dia hanya mempermainkamu menjadikan kamu alat saja ini sangat sangat miris ya mbak ya oh miss Juni yang nikah saja bisa cerai ya ya itu itu kan tergantung juga kalau kalian pakai prinsip yang nikah saja cerai yaudah jalanin saja enjoy saja cuma saya mengingatkan itu saja mbak Rista mempertahankanmu mempertahankanmu mencoba untuk tidak menyakitimu tapi memberikan kepastian dalam hidupmu tapi ingat rasa cinta itu bisa berubah kapan saja tapi kalau nafsu dia tidak peduli rasa sakit rasa luka perasaan dia gak akan peduli seperti itu yang saya tahu adalah nafsu tersalurkan yaudah apa hubungannya aku sama kamu urusanku selesai lo jual gue beli itu menurut saya kalau nafsu ya saya gak tahu nih menurut kalian seperti apa tentang cinta dan nafsu kalau menurut saya cinta adalah saling menghormati menghargai bukan takut ya tapi menghormati menghargai menyayangi mencoba yang terbaik dan memberikan yang terbaik walaupun kadang-kadang itu terluka tapi mereka akan mengatakan apa adanya tapi nafsu mereka hanya akan mengambil keuntungan dan pergi begitu saja menurut saya tolong koreksi jika saya salah oke konti mbak atul hasana mbak fri mohon tobat terima kasih yang sudah hadir tersendiri makna tersendiri semangat nguli Febian Sabutra seribu satu mis yang benar-benar mencintai sunarti risuan cosan mis absen dong mis ini hadir ruang rindu pagi mbak Linda Lestari assalamualaikum selamat pagi semoga sehat selalu mbak Adi Supardi mister edan keliling adum adem oh keliling mas danang mas danang arista bahasa apa ini mis orang ngerti senti bahas mbak Nina anin mis tiap saya telepon gak pernah diangkat sms cuma dibaca gak dibales karena kadang-kadang yang buka sms-nya itu koko thomas mbak jadi saya gak tau kalau boleh ini sekarang mis ini lagi nganggur kalau mau telepon telepon sekarang mbak Ririn mbak Eka Novita mbak Linda Lestari tetap lembut ekawati cosan mis hawannya mis mulai dingin ya mbak aku sudah pakai jaket ini mbak Yumi darah salma mbak Nino selamat pagi juga ruang rindu bangun buka HP langsung lihat mis ini live ini bahas cc-nya tidur banget sama majikan ya mis lolo napsu apa itu terlambat menyemak mbak Nino sama ini mbak Rizka terima kasih cemini terima kasih yang dari gresik bahas napsu mis redan cita napsu bedanya tempe tahu sambal kacang diceroti kecap mbak Ani Anggrini sudah setor jempol aku sambil pokoknya aku padamu mbak Daryl Febria pagi mis telat bangun tidur Andrea Ratna cinta lembur cinta sayang gemati saling percaya kalau napsu ngaceng kadang tanpa cinta ruang rindu mbak Asman tidur bareng sama majikan mis enggak sunarti rizwan oce hamu semangat kumis buka hp yunilah live bunga hatiku mbak Ayu Madiun pagi mbak Sri kancil ayu Madiun mbak ade sarapan bakso mbak nana assalamualaikum mbak Sri kancil yang saya tunggu mbak rafa rahmat josen mis mau tanya ini kalau cuti dapat 14 hari minggu kan ada dua juga dihitung apa tidak ya enggak itu kan libur kalian mbak Ninu aku setia menyimak napsu-napsu oke jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan napsu-napsu kita cuma bercerita aja dan seperti tadi pagi saya hari ini ngebet banget buat status dari kemarin ibu-ibu yang dari Kanada Hong Latyu sudah adir ibu dari Kanada telepon saya dan bercerita dia kehilangan uang sebanyak 115 juta dalam waktu satu bulan sangat mengerikan sekali dan saya bilang apakah ibu napsu sama laki-laki ini katanya tidak hanya pura-pura ini saya enggak tahu ini benar atau tidak terus juga dapat telepon dari salah satu teman kita mencintai majikan dan dipecat gara-gara laki-lakinya ini membawa perempuan lain jadi ini adalah warna mau tidak mau diakui atau tidak ini adalah warna banyak sekali orang menentang saya banyak orang mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu pembukaan aib kenapa kalian tidak berpikir bahwa ini adalah aib yuk kita daruh ulang bagaimana caranya agar kedepannya tidak terjadi pada orang lain saya setiap hari saya katakan setiap hari mengatakan hati-hati dengan laki-laki yang kenal lewat media hati-hati dengan laki-laki yang kenal lewat media tapi kalian masih tetap tidak percaya dengan apa yang saya katakan mbak dia patria terima kasih ada telepon mas teleponnya dimatiin jadi saya ingin bilang bahwa apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan curhatan kalian kalaupun curhatan kalian berisikan drama itu silahkan saya cuma pendengar kalian halus silahkan saya itu sudah membuka hati saya untuk menerima semua curhatan jadi mbak windi terima kasih yang sudah hadir jadi saya sudah mengikhlaskan hati saya pundak saya untuk mendengarkan semua cerita walaupun cerita itu saya kadang-kadang berpikir bahwa ini halus ini ini tidak jelas tapi saya tidak akan menghakimi kenapa karena saya sudah membuka hati saya membuka pribadi saya pada kalian semua saya menyediakan channel ini untuk curhat ada yang curhat kadang wombong pamer ternyata pada kenyataannya halu tapi apakah saya marah enggak terserah saya paling marah itu kalau kalian ditipu oleh laki-laki online dan kalian telanjem itu yang membuat saya benar-benar marah saya enggak tahu kenapa karena sebagai perempuan saya itu terluka ya enggak ada hubungan sama saya tapi ini yang kalian katakan aib saya setiap hari membongkar aib ini tapi kenapa kalian tidak ada yang sadar mungkin yang mendengarkan channel saya sudah sadar tapi ini masalahnya dia dengerin channel saya tiap hari lihat saya tapi kok masih bisa terbuai ini 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 saya enggak 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 faham mbak isa cantik terima kasih yang sudah hadir jadi saya tidak paham dengan apa yang kalian pikirkan kalian bilang mengikuti saya kayak ibu yang kemarin beli sarung karena dia sering mengikuti saya dia tertarik dengan online tapi saat dia bilang dari oknumbia cukai dia langsung berhenti berarti kan saya ada gunanya kalian nonton saya ada gunanya tapi saat tentara terus kalian enggak sadar diri umur kalian berapa kan malu saya malu saya terpancing emosi saya kecewa saya marah saya enggak tahu harus ngomong apa karena bagi saya adalah ini adalah penghinaan buat saya selama ini saya selalu mengatakan jangan pacaran lewat media sosial jangan terlanjang di media sosial jangan kirim uang di media sosial tapi kenapa kalian tidak pernah percaya dengan omongan saya bahkan kalian uci nyali sementara ada telepon saya angkat ya halo walaikum walaikum walaikum